321 NN Computer Service Bengkulu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu YouTube Channel Sahabat Teo Oke, sahabat Teo, kali ini kita ada servisan laptop Acer 4738 Yang keluhannya adalah Setiap didupkan, langsung mati Belum masuk ke Windows Baru sebatas logo, langsung mati 4738 Acer Ini boleh dibilang tergolong laptop yang sudah setengah tua Sudah lama ini laptopnya Tapi bander laptop ini dibanding laptop sekarang Oke, yang pertama dilakukan adalah Kita bongkar keyboardnya, sahabat Teo Oh ya, yang bongkar laptop ini adalah teknisi kita Adalah Boss Ranking Dia adalah ahli laptop, sahabat Teo Untuk pembongkaran keyboardnya, sahabat Teo harap berhati-hati Jangan sampai rusak ya Biasanya sudah disiapkan untuk 4.8 Ini sudah disiapkan pin clipnya ya Pin clip penguncinya ya Itu ditekan ke atas Baru dia bisa ditarik angkat keyboardnya, sahabat Teo Oke, keyboardnya terlepas Oke, ini sedang Ini adalah melepaskan kabel fleksibel touchpadnya ya Sahabat Teo Oke, sahabat Teo Kabel fleksibel touchpadnya sudah lepas Sekarang kita bongkar laptopnya Oke Oke, kita bongkar Kita buka dulu bautnya, sahabat Teo Kita skip aja langsung ya Ini posisi baut sudah terbuka semua Kita tinggal angkat saja casing bawah dari laptop Acer 4738 ini, sahabat Teo Oke Dan inilah penambakan mesinnya Mesin dalam dari Acer 4738, sahabat Teo Kita lepas Oke Kita lepas kabel fleksibelnya ya Ini adalah kabel fleksibel untuk USB right ya USB kanan Sahabat Teo Kita lepas harddisknya Ya, ini yang dilepas adalah kabel wifi ya Wifi Kabel wifi wireless ya Dia terlilih di kipas prosesornya ya Di pinggiran Oke, ini yang dibongkar adalah baut Baut dari head sync Kipas prosesor Teo Kipas prosesor Teo Ad sync prosesornya ini Teo Ya, bot ini menggunakan sih Hanya apa Menggunakan prosesor Dan chipset ya Oke, ini kipasnya, sahabat Teo Sepertinya kotor, sahabat Teo Kita buka dulu Dan ternyata benar Dan ternyata benar Kotor sekali, sahabat Teo Kotor sekali debunya Bisa sampai 5 cm, sahabat Teo Wah, sungguh bersih sekali di luar sana, sahabat Teo Banyak mobil e-motor ini ya Motor kenapa? Rongga, sahabat Teo Rongga Oke, kita bersihkan Nah, ini dia Bus Rengki mengisaratkan kepada seseorang sepertinya Untuk mengambilkan kuasnya ya Kuasnya Oke, dibersihkan Setelah dibersihkan Dites kembali, sahabat Teo Dipasang lagi bautnya Mudah-mudah mungkin bisa jadi Gara-gara dari Apa tadi ya Tertutup ya Ventilasi udara Pendingin dari Headsink Prosesornya itu Tertutup oleh debu Sehingga dia Cepat panas Dan mati Oke, dipasang kembali Baut prosesornya Baut prosesor Headsinknya Dipasang kembali Oke, pemasangan kabel Pipas prosesor Oke, kita tidak perlu pasang dulu Karena kita mau tes dulu ya Langsung mati atau tidak Oke, dicolokkan oleh bos Rengky Sahabat Teo Laptopnya Sweet on Oke, tidak mutar Seperti kipasnya Sepertinya tidak mutar Ini sahabat Teo Kipasnya tidak mutar Kemungkinan besar Kipasnya bisa rusak Ini sahabat Teo Ya, kipasnya rusak Tidak mutar Posisi laptop sudah hidup Cuma tidak tampil di layar ini Di belakang Soalnya dia Oke Lanjut Langsung saja Kita sudah mengetahui Kipas prosesornya mati Langsung saja kita ganti Kipas prosesornya ini Langsung diganti Langsung diganti Sahabat Teo Kita bongkar kembali Head sync Dari kipas prosesor Ya Oke Oke Ini prosesor dan head sync Dari pendingin Prosesor ya Dipasangkan kembali Jadi Kalau bisa Untuk penggantian Kipas prosesor itu Harus sesuai dengan Tipenya ya Ini kita langsung ganti Dengan sesuai dengan Tipe dari Laptopnya ya Laptop 4 Asur 4738 nya Langsung kita ganti ya Sesuai dengan bentuknya Jadi tidak perlu Setting-setting Dia langsung Plug and Play Bahasanya Itu sahabat Teo Oke Dipasangkan Untuk Pemasangan tadi ya Tidak tervideokan Bahwasannya Kipas prosesornya Eh Kipas prosesor Prosesornya Sudah dikasih Pasta ya Pendingin ya Oke Langsung Ini setelah Dipasang kipas prosesornya Langsung kita tes Kita hidupkan Mudah-mudahan Kipasnya langsung On Langsung mutar Oke On Lampunya itu nyala Kipas prosesornya Mutar Dan hasilnya menyala Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti mempunyai Solvet Oke Langsung Dibungkus Dibungkus Sahabat Teo Kita rakit Casingnya Kita rakit Casingnya Sahabat Teo Oke Kita pasang Kembali Keyboardnya Oke Sahabat Teo Ini adalah Pemasangan Kabel Flexible Touchpadnya Kita pasang Dan ini Kita pasang lagi Keyboardnya Jangan lupa Dipersihkan Karena kebersihan Itu adalah Sebagian Daripada Iman Sahabat Teo Oke Setelah bersih Keyboardnya Langsung kita pasang Keyboardnya Sahabat Teo Oke Oke Untuk Memastikan Keyboardnya Terpasang Dengan benar Adalah Kita tekan Kita tekan Keyboardnya Itu sampai Terdengar Clipnya Ya Sampai Terdengar Clipnya Oke Setelah Posisi Pass On Finish Kita pasang Baterai Kita pasang Baterainya Dan Saatnya Kita Tes Sahabat Teo Oke Itu tadi Adalah Cut Rider Ya Penutup Cut Rider Yang di depan Oke Kita tes Sahabat Teo Oke Baca Jangan lupa Baca Bismillahirrohmanirrohim Sahabat Teo On Oke Hidup Tampil Aser Oke Mantap Mantap Oke Mantap Teo Mantap Oke Terima kasih Buat Sahabat Teo Semoga Video ini Bermanfaat Semoga Video ini Membantu Sahabat Teo Semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax